Baik, selamat pagi, selamat datang kepada peserta webinar Bersama Rotologi Kardiopaskular Center Webinar kali ini akan mengangkat tema Penyakit jantung dan COVID-19, manakah yang lebih berbahaya? Semoga membacakan CV dari pembicaraan Dr. Sunu adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dengan subspesialisasi pada elektrofisiologi intervensi Keahlian utamanya adalah tata laksana aritmia atau gangguan irama jantung Dengan minat utama pada terapi mutakhir aritmia, ventrikular, dan fibrilasi atrium Dr. Sunu merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Dan memperoleh gerar PSG-nya dari Kobe University Ia juga menjalani program Fosdokteran Fellow yang bergensi dari The Japan Society for the Promotion of Science Setelah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darahnya Di Universitas Indonesia Jakarta Ia memperdalam subspesialisasinya sebagai konsultan aritmia Dan Erectrofisiologi Intervensi di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Selanjutnya, beliau mengikuti intervensi aritmia tingkat lanjut Di Veteran General Hospital Yang Ming University Taipei, Taiwan Baiklah Bapak Ibu dan Hadrin yang saya hormati Dalah hadir bersama kita, Dr. Sunu Kita sapa dulu ya Oke Dr. Sunu, apa kabarnya hari ini dok? Oh, terima kasih Selamat pagi Menjelang siang Mbak Diyah, baik Gimana Mbak Diyah? Ya, gimana nih dok? Boleh diceritakan sedikit rutinitasnya selama di era pandemi ini dok? Ya, sejak bulan Juni sebenarnya kita sudah mulai aktif lagi di rumah sakit setiap hari masuk Tapi pada bulan Mei kan memang hanya separuh hari dalam seminggu ya Tapi sekarang sudah full Dan tetap kita harus menjaga kesehatan Bapak Ibu dan Mbak Diyah Supaya tetap bisa beraktifitas tetapi juga kesehatan tetap terjaga Oke, baik dok untuk mempersingkat waktu Saya akan mempersilahkan dokter untuk memulai acara ini Silahkan dok untuk memaparkan materi terkait dengan penyakit jantung dengan COVID-19 Manakah yang lebih berbahaya? Ya, saya izin share ya Baik, silahkan dok Terima kasih Mbak Diyah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian Selamat pagi menjelang siang dan selamat hari Minggu Hari ini cuacanya cerah Mudah-mudahan membawa kecerahan buat aktivitas kita sehari-hari juga pada hari ini Pada hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu dan hadirin sekalian Mengenai penyakit jantung dan COVID-19 Mana yang lebih berbahaya? Saya kira kita semua sejak bulan Maret sudah mulai mengalami Satu peristiwa yang saya kira akan dikenang oleh sejarah Bahwa pandemi, coronavirus atau penyakitnya Coronavirus Disease 2019 Jadi COVID-19 ada di depan kita semua Dan saya kira Bapak Ibu atau hadirin sekalian Sempat melihat di media sosial Tentang foto yang diunggah oleh salah seorang wartawan Dan dimuat di National Geographic seperti ini Ini adalah foto seorang pasien yang meninggal Karena COVID-19 Dan tentu protokol kesehatan harus diikuti Dengan mencegah penyebaran virus Ke orang lain yang merawat atau merawat janazah tersebut Dan ini kemudian menjadi viral ketika Salah satu selebriti Saya tidak sebutkan namanya Tetapi di situ jelas bahwa Dia yang mengugah di Instagramnya COVID tidak semengerikan itu Dan ini mendapat apresiasi atau Di respon oleh banyak orang Dan ini kemudian menjadi viral Tetapi sebenarnya bagaimana konteks Pandemi yang sekarang kita hadapi bersama ini COVID-19 ini apakah sebenarnya Flu biasa saja atau Memang mengerikan atau Apa yang disampaikan oleh Salah satu selebriti ini benar Bahwa COVID itu tidak semengerikan itu Mari kita lihat nanti fakta yang kita hadapi Di depan mata dan kita hadapi Dalam kesehatan kita saat ini Ini jumlah kasus dan kematian Akibat COVID-19 di Indonesia Saya ambil dari Wikipedia kemarin Yang grafik ke atas atau Y Akses menunjukkan jumlah dalam Logaritmik scale Jadi Rp10.000, Rp100.000, 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 dan seterusnya Sementara Di X axis Ini menunjukkan hari Dan kita melihat sekarang jumlahnya Sudah hampir Rp100.000 di Indonesia Dengan angka Yang merah itu adalah Angka kematian Sudah mendekati Ini Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000 Sudah mendekati Rp5.000 saya kira Saya tidak tahu update yang kemarin Saya belum melihat Tetapi artinya jumlah ini belum sampai ke plateau Atau belum sampai mendatar Bahkan belum menurun Jadi masih terus meningkat Artinya Ini menjadi concern atau perhatian kita bersama Karena Pasien yang dirawat Pasien yang kemudian harus mendapat penanganan di ICU Dan sebagainya kan semakin Semakin meningkat Nah Saya ingin Mendapatkan respon sedikit Dari Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian Tentang Jadi Poling Satu pertanyaan saja Yang pertama Ada dua pertanyaan Nanti Yang pertama adalah Sebenarnya Apa yang menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia Saat ini ya Apakah COVID-19 Ataukah penyakit jantung Ataukah penyakit kanker Saya persilakan untuk menjawab Karena ini mudah Di 15 detik saja Saya persilakan Apa yang menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia Silakan diklik pilihannya Kita lihat di sini bahwa jawaban terbanyak adalah penyakit jantung Meliputi 84 persen dari hadirin sekalian Kemudian yang kedua adalah COVID-19 13 persen Dan ketiga adalah kanker Mari kita lihat data yang ada Dari New York Times Bulan Maret Ini data di bulan Maret ya Bapak-Ibu sekalian Nomor satu masih penyakit jantung Nomor dua kanker Dan nomor tiga baru Coronavirus atau COVID-19 Tentu kalau progres penyakit ini tidak tertangani Dia akan Di atas atau menyalip penyakit kanker dan penyakit jantung Tapi ini menunjukkan bahwa ketiga penyakit ini menjadi Penyebab kematian yang tertinggi di dunia pada saat ini Satu pertanyaan atau satu polling lagi untuk Bapak-Ibu sekalian adalah Penyakit apa yang menjadi penyakit penyerta yang fatal pada pasien COVID-19? Sebenarnya kan COVID-19 ini kan flu ya Penyakit seperti influenza Tapi kenapa dia kemudian menjadi banyak yang meninggal? Nah apa penyakit penyerta yang fatal? Fatal itu menyebabkan kematian pada pasien COVID-19 Silahkan 15 detik Oke kita lihat mana Wah ini sekarang hampir sama antara yang di A dan di B Jadi penyakit apakah yang menjadi penyakit penyerta yang fatal pada pasien COVID-19? Jadi penyakit paru 46% Kemudian penyakit jantung 50% Dan sisanya kanker dan ginjal Baik kita lihat data laporan yang ada Nah ini adalah data dari Business Insider Sama seperti laporan dari Kemenkes Ketera Pak Yuryanto Penyakit penyerta yang ada di dunia dan yang di Indonesia itu hampir sama Penyakit jantung memberikan angka prosentase tertinggi sebagai penyakit penyerta pada kematian akibat COVID-19 Kemudian diikuti diabetes Respiratory disease atau penyakit paru yang sebelumnya Kronik respiratory disease kemudian high blood pressure atau tekanan darah tinggi Kanker dan penyakit lainnya Kalau kita kombinasikan Kita gabungkan antara penyakit jantung dan tekanan darah tinggi Maka ini menjadi 16% Nah artinya penyakit jantung dan COVID-19 ini dua hal yang betul-betul sekarang menjadi keprihatinan kita bersama Dan bagaimana kita bersikap apalagi misalnya buat Bapak Ibu atau saudara kita yang sudah menderita penyakit jantung sebelumnya Di era COVID ini apa sikap yang sebaiknya kita tempuh Ada berbagai macam penyakit jantung Ini secara garis besar penyakit jantung terdiri dari penyakit kardiak aritmia Atherosclerosis disease atau penyakit jantung koroner Penyakit katup Kemudian infeksi jantung dan gagal jantung Nah nanti kita akan fokus pada dua hal Itu penyakit kardiak aritmia dan penyakit jantung koroner Ini sebagai ilustrasi jenis-jenis penyakit jantung Nah apakah COVID-19 itu mempunyai pengaruh terhadap kesehatan jantung kita Ternyata studinya sudah cukup banyak saat ini Dan gambar ini memberikan kesimpulan yang cukup baik saya kira Ini diambil dari Circulations Jurnal KDVSB yang terbaik saat ini saya kira Dan virus SARS-CoV-2 itu membuat penyakit jantung kita menjadi semakin berat Dengan mekanismenya bisa tiga mekanisme Bisa secara langsung dia membuat otot jantungnya terluka oleh si virus itu Bisa juga karena dia mengganggu saluran nafas Karena kan dia efeknya di saluran nafas utamanya Kemudian terjadi hipoxemia Jadi kekurangan oksigen Tentu ini akan berpengaruh terhadap jantung kita juga Dan juga ternyata dia menyerang pembuluh darah Sehingga terjadi inflamasi yang luar biasa atau peradangan Dan itu juga memberatkan kerja jantung dan pembuluh darah kita Dan penyakit yang terjadi adalah Akut Koronaris Sindrom Kemudian aritnya dan gagal jantung Jadi saya akan fokuskan pada kesempatan siang hari ini Untuk membicarakan tentang dua saja Yaitu satu akut koronaris sindrom Dan yang kedua adalah aritmia Dan yang pertama Serangan jantung atau heart attack Atau akut koronaris sindrom yang paling berat STEMI, STL, Fasim, Myocardium, Infection Kalau dalam bahasa medisnya Itu adalah satu keluhan yang dirasakan oleh pasien Dengan nyeri dada yang luar biasa Berat di dadanya Di tengah dada biasanya Sesek kayak ditindih Dan sering kalau pada kasus yang heart attack seperti ini Disertai dengan mual muntah dan keringat dingin yang membasai seluruh tubuh kita Ini adalah serangan jantung yang paling berat Dan mekanismenya adalah terjadinya blokit atau sumbatan pada pembuluh darah di jantung kita Sehingga darah tidak bisa memberi aliran ke otot jantung di bawahnya Karena disini ada Selain penyempitan juga ada blokit Jadi gumpalan darah Nah Ini Serangan jantung atau heart attack Atau STEMI ini Apakah pada saat pandemi ini Jumlahnya menurun atau tidak? Ini yang mungkin jadi pertanyaan Kenapa? Karena kita semua fokus pada pandemi COVID-19 Tetapi Kita kadang menjadi lupa dengan penyakit lain kita Yang ada di dalam diri kita atau di dalam komunitas kita Ini ada satu survei yang menarik dari European Society of Cardiology Jadi perhimpunan dokter kardiologi di Eropa ESJ Jadi melakukan survei secara online Kepada seluruh dokter jantung di seluruh dunia Jadi dokter jantung di seluruh dunia Jadi ini keseluruhannya 3000 lebih respondennya Kemudian dari Eropa, Asia, Amerika Afrika, dan Oceania Pertanyaan adalah Apakah ada perubahan jumlah pasien serangan jantung di rumah sakit selama masa pandemi? Biru menunjukkan ada jumlah yang menurun selama masa pandemi Dan hanya sedikit sekali yang merah menunjukkan ada peningkatan Ini satu catatan yang diperoleh oleh ESJ tentang jumlah serangan jantung yang datang ke rumah sakit selama era pandemi Nah pertanyaan berikutnya yang mereka tanyakan adalah Di antara mereka yang datang ke rumah sakit itu Apakah mereka datangnya terlambat atau tidak? Jadi apakah pasien serangan serangan jantung yang datang ke rumah sakit itu datang lebih telat ke rumah sakit atau tidak selama masa pandemi? Dijawab oleh yang biru, tidak Pasien merah menyatakan tidak ada perbedaan Sekitar 20-30 persen Tetapi merah yang menunjukkan pasien datang lebih telat Jadi ada sekitar 50-60 persen Jadi jauh lebih banyak yang menyatakan pasien datang lebih telat selama masa pandemi Walaupun dia serangan jantung, walaupun dia heart attack Nah apakah ini sesuatu yang penting bahwa pasien datang lebih telat ke rumah sakit? Di dalam tata laksana penyakit jantung, terutama heart attack ini Kita menganut prinsip yang dikenal di dalam dunia medis adalah time is muscle Jadi waktu adalah otot Kenapa? Seperti tadi kita ilustrasikan di dalam gambarnya bahwa Terjadi blokit atau sumbatan di aliran darah Nah ketika blokit itu semakin lama Maka aliran darah tidak ada di otot tersebut, ototnya akan mati Seperti ketika kita mempunyai sawah dengan padi Kemudian alirannya blok Nah semakin lama, maka akan semakin cepat mati itu si tanaman padi Seperti hanya di otot jantung kita Semakin lama dia ditolong, dia semakin mati Tidak mungkin recover atau hidup kembali Dan sayangnya untuk kasus dengan heart attack atau stemy itu Atau serangan jantung tadi Batas waktunya adalah 12 jam Seperti dilihat di sini Ini yang aksis X itu menunjukkan waktu Kemudian aksis Y itu menunjukkan otot jantung yang bisa diselamatkan Jadi kalau dia datang pada 0 jam Maka hampir 100% bisa kembali normal Kemudian 3 jam sekitar 80-90% masih bisa di-rescue, bisa diselamatkan Jadi kembali ke hidup kembali Itu sampai ke 12 jam, itu 20% Sesudah 12 jam, maka minimal sekali yang bisa diselamatkan Sehingga fakta bahwa pasien yang datang lebih sedikit Yang kedua, pasien yang datang itu tadi ternyata lebih telat Ini tentu membuat kita menjadi prihatin Jangan-jangan nanti mereka yang meninggal itu lebih banyak Dan ternyata ada laporan yang menarik dari The Economist Bahwa ini di New York City, salah satu kota di Amerika Yang jumlah COVID-19-nya tertinggi Yang menunjukkan bahwa, kita lihat di sini Ini kita lihat bahwa Dibandingkan pada periode yang sama, bulan Maret dan April 2019 Itu yang biru muda Kemudian yang biru tua adalah tahun 2020 Yang menelpon ke 911 Karena adanya cardiac arrest itu Tiampir lebih dari 3 kali lipat Kemudian yang meninggal Jadi akhirnya ketahuan meninggal Itu pada tahun 2019 Pada periode yang sama Kurang dari 50 Tetapi pada tahun 2020 ini Pada era COVID ini Dia sampai lebih dari 200 Jadi lebih dari 5 kali lipat Memang kasus COVID-nya juga yang meninggal meningkat Tetapi kita jangan lupa bahwa Ada kasus serangan jantung yang kemudian membuat cardiac arrest Nah, ini menjadi keberhatinan kita Karena COVID-nya juga meningkat Tapi cardiac arrest-nya juga meningkat Yang kedua adalah Kasus dengan aritmia atau gangguan irama jantung Dan yang paling banyak diantara aritmia adalah Fibrilasi atrium Fibrilasi atrium ini terjadi Karena serambi jantung Atau Atrium atau serambi Itu bergetar saja Bervibrilasi Jadi harusnya kan jantung bekerja Pompa serambi Bilik ya Serambi bilik Serambi bilik Atrium ventricle Tapi pada kasus dengan fibrilasi atrium Serambinya itu benar yang bergetar Sehingga darah itu Hanya disini Akan menggumpal Pada suatu ketika Darah yang menggumpal tadi Bisa lepas Dan terjadilah stroke Ini yang terjadi pada pasien dengan Fibrilasi atrium Dan Angka kejadian stroke Pada pasien dengan Fibrilasi atrium itu Ternyata Jauh lebih tinggi Lima kali lipat lebih tinggi Pada mereka yang Menderita fibrilasi atrium Dibanding mereka yang Tidak menderita Fibrilasi atrium Sehingga Pasien dengan fibrilasi atrium Harus minum obat Pengencer darah Untuk menjaga terjadinya Gumpalan darah tadi Nah Bagaimana pada era Pandemi Atau era COVID-19 Seperti sekarang ini Ada data yang menarik Dari Urban Sekali lagi Dari Urban Society of Cardiology Yang menunjukkan Bagaimana Pasien Fibrilasi atrium Yang ke rumah sakit Jadi yang di atas Itu adalah data Tahun 2019 Dan yang B Yang bawah Adalah data Tahun 2020 Ini dari Bulan Januari Sama bulan Desember Grafik yang biru Menunjukkan Pasien Fibrilasi atrium Yang pertama Jadi first onset Jadi yang baru pertama muncul Sementara Yang merah Adalah pasien Fibrilasi atrium Yang datang Ke rumah sakit Kalau dilihat Data di 2019 Ini Baik yang first onset Maupun yang masuk Ke rumah sakit Itu Dari bulan ke bulan Hampir Hampir sama Kemudian Yang gambar Garis Tebal hitam Ini adalah stroke Yang terjadi di Rumah sakit Dan yang Garis hitam putus-putus Ini juga stroke Tapi mereka pada yang first onset Kalau kita bandingkan Dengan data Yang B Di 2020 Kita lihat bahwa Sejak Ini Era lockdownnya Tahun 2020 2019 Maaf ini Ya 2019 Ini 2020 Ini Menunjukkan Bahwa Setelah era lockdown ini Jumlah kasus yang Datang ke rumah sakit Itu menurun Tetapi Ternyata Tidak berarti Bahwa Angka Strokenya Menjadi menurun Justru Laporan stroke Meningkat Artinya apa? Artinya Yang pertama tadi adalah Serangan jantungnya Menurun yang datang Tetapi Yang meninggal Meningkat Kalau AF Atau fibrolasi atrium Yang datang menurun Tetapi stroke Akibatnya Lebih tinggi Lebih dramatis Artinya Orang yang stroke Lebih banyak Dan ini tentu Menjadi keberhatinan Karena mestinya Kita tetap Menjaga Kesehatan kita Dari COVID Tetapi juga Menjaga kesehatan kita Dari Kondisi jantung kita Nah Bagaimana caranya Apa yang sebaiknya Dilakukan Pertama Kita tentu Mengenal Bapak Ibu Sekalian Apa yang disebut Dengan faktor Risiko Serangan jantung Yang terdiri Dari Tekanan darah Yang tinggi Kemudian Merokok Kemudian Lemak dalam darah Atau Kolesterol Diabetes Atau sakit gula Dan riwayat keluarga Dan tentu saja Kegemukaan dan makanan Juga Satu hal yang Tetap kita harus Jaga bersama Jadi ini tetap Harus dikontrol Kalau seseorang Yang memang sudah Ada risiko ini Tentu harus Minum Mengkonsumsi obat Untuk Menjaga Jangan sampai Kemudian dia Tidak terkontrol Diabetesnya tidak terkontrol Akhirnya terjadi Serangan jantung juga Dan juga Jangan lupa Untuk tetap Beraktifitas Jadi Tetap olahraga Hidup udara segar Di luar rumah Tapi tetap jaga Kesehatan Dengan masker Dan makan makanan Yang sehat Dan pada mereka Yang sudah Dapat Obat-obatan Jadi obat Tentunya rutin Obat untuk Kolesterol Obat untuk Darah tinggi Obat untuk Mencegah penyempitan Obat untuk Mencegah Adanya stroke Obat untuk Menjaga Iraman yang tetap Baik Semuanya harus Dikonsumsi Dalam waktu Sesuai dengan yang Sudah dianjurkan Oleh dokternya Dan Kapan Kita harus ke rumah sakit Ini anjuran Dari PERKI Perimpunan Rektor Kadewaskular Indonesia Pertama Kontrol itu Setelah Masa PSBB Nah sekarang kan Masa PSBB Sudah berakhir PSBB peralihan Kita harus Bisa menjaga Tetap Bisa Datang ke rumah sakit Tetapi Jaga kesehatan Kemudian Kapan kita harus ke rumah sakit juga Kalau tekan darah kita Tidak terkontrol Gula darah kita Tidak terkontrol Atau ada keluhan tertentu Yang tidak Biasanya Misalnya cepatlah Nyeri dada Sesak nafas Berdebar Rasa mau pingsan Dan kaki bengkak Nah itu juga harus Ke rumah sakit Atau ingin menjawab Tindakan yang sebelumnya Terkontrol akibat PSBB Pandemi itu Dan Tentu Apalagi untuk Bapak Ibu Yang sudah Usia lanjut Karena risikonya Akan meningkat Terjadinya komplikasi Pada COVID-19 Dan serangan jantung Maka pembagian masker Bagi pasien rumah Yang datang ke rumah sakit Tetap harus Dijaga Terima kasih Dan Mudah-mudahan ada manfaatnya Bagi kita bersama Terima kasih Saya kembali Ke Mbak Dia Terima kasih Satunya itu dari Ibu Esti Beliau bertanya Apakah COVID-19 Memperbesar Peluang Seorang Yang tanpa Keluhan penyakit Jantung sebelumnya Untuk mendapatkan Serangan jantung Pada penderita jantung Koroner Yang sudah dipasang ring Apakah kemungkinan Untuk terinfeksi COVID-19 Lebih besar Daripada yang tidak Baik Terima kasih Mbak Dia Saya jawab yang kedua dulu ya Jadi pada penderita jantung Koroner Yang sudah dipasang ring Apakah kemungkinan Untuk terinfeksi COVID-19 Daripada yang tidak Untuk kemungkinan Terinfeksi Atau Terpapar oleh Virus ini Sebenarnya Tidak ada perbedaan Apakah kita Menderita Sakit jantung Atau tidak Jadi Sejauh Virus Itu datang di kita Bebaik melalui Droplet Atau melalui Kontakt dengan Virus Atau pasien Atau penderita Itu sama saja Apakah kita Pada dasarnya Mempunyai sakit jantung Atau tidak Tetapi Yang menjadi perbedaan Adalah Seseorang yang sudah Di awalnya Sudah sakit jantung Maka Beban Tubuh Terutama jantung Akan semakin berat Kenapa demikian Karena Virus ini Memang di awal Dia menyerang Saluran pernafasan kita Tetapi pada fase selanjut Dari Mekanisme Penyakit Yang disebabkan oleh Virus Corona ini Dia akan Membuat Inflamasi Peradangan yang Luar biasa Melalui Pembuluh darah Karena dia Memang berikatan dengan Resepter namanya S2 Yang ada di Pembuluh darah Dan itu Tentu akan Memperberat Jadi peluangnya sama Terus Pertama tadi Apakah COVID-19 Memperbesar peluang Yang tanpa Peluang Penyakit jantung Sebelumnya Mendapatkan Serangan jantung COVID-19 Kalau seseorang yang Sebelumnya Tidak ada Sakit jantung Jadi gini Kalau sebelumnya Sudah ada sakit jantung Kemungkinan bisa Lebih berat Tetapi Kalau sebelumnya Tidak ada serangan jantung Tidak ada sakit jantung Sebelumnya Tentu Kalau dia ditangani Di fase awal Dari Infeksi COVID-19 ini Kemungkinan Dia tidak akan Masuk di fase Yang ke jantung Kenapa Karena sebenarnya Dia fasenya Bertahap Jadi kalau Dari awal Itu sudah Daya tahan tubuhnya Cukup Maka Dia tidak akan Sampai ke Menyerang ke Pembuluh darah Dan jantungnya Tetapi kalau Di awal Itu Daya tahanya Sudah tidak baik Kemudian Penanganannya Tidak Baik juga Dia akan Masuk pada fase Inflamasi Dan Bikin Jantungnya Meradang Ini disebut dengan Myokarditis Dan itu bisa Lebih berat Saya kira itu Mbak Adia Oke dok Terima kasih Untuk Pemakarannya Kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Ini dari Bapak Daniel Tanya dok Apakah benar Dengan memakai jam Yang mengandung Sinar laser Seperti di iklan TV Dapat mempengaruhi Bumpalan sel darah Sehingga darah Lebih lancar Sehingga tidak terjadi Penyempatan di jantung Terima kasih Terima kasih Mbak Jihah Dan Pak Danili Ini sebenarnya Menjadi keprihatinan Kita Sebagai Organisasi profesi Tentang Begitu merebaknya Informasi Iklan Yang ada di TV Yang Dari sisi medis Manfaat Dan risikonya Saya boleh bilang Belum bisa Dipertanggungjawabkan Termasuk Dalam hal ini Adalah Saya harus sampaikan Bahwa Sinar laser Itu tidak ada Evidence Tidak ada Bukti Yang menunjukkan Jadi di dalam Tata laksana Medis Ketika kita Melakukan Pengobatan Ke seorang Pasien Itu ada dua hal Yang pertama adalah Efektivitas Atau Efekasi Jadi apakah Terapi Entah itu obat Entah itu Intervensi Atau apapun Itu memberikan Manfaat Bisa memberikan Kesembuhan Tetapi pada saat Yang lain juga Safety Jadi kita harus Menjaga Bahwa Walaupun dia Bermanfaat Tetapi dia mempunyai Komplikasi yang berat Kalau dilakukan Kita tidak akan Lakukan Jadi Efikasi Dan safety Itu harus Dijaga Dan Sejauh Yang saya tahu Laser Tidak ada Organisasi Profesi Manapun Yang merekomendasikan Untuk dilakukan Untuk Mempengaruhi Gumpalan darah Saya kira itu Baik Terima kasih dokter Semoga cukup jelas Pak Daniel Kita melanjut Ke pertanyaan berikutnya Dari Bapak Ahmad Abdillah Selamat pagi Dokter Sunu Bagaimana Cara Untuk Mengatasi Risiko Serangan Jantung Mendadak Silahkan Pak Ahmad Abdillah Bagaimana Mengatasi Risiko Serangan Jantung Mendadak Jadi Saya Asumsikan Bahwa Pak Ahmad Ini Menanyakan Bagaimana Kita Menangani Kalau Seseorang Itu Kena serangan Jantung Mendadak Tentu Yang pertama Sejauh Mana Serangannya Itu Jadi Kalau Serangannya Tadi Seperti Ilustrasi Yang saya Sampaikan Di gambar Tadi Sudah Daya Berat Kemudian Sesekian Khas Tadi Khas Itu Di tengah Dada Ada Mual Muntah Dan Berkeringat Yang Membasai Seluruh Tubuh Maka Segera Ke rumah Sakit Terdekat Untuk Diberikan Pengobatan Dan Pertolongan Yang Secepatnya Kalau Dalam era Pandemi Ini Pakai Masker Tetapi Segera Kesana Tapi Kalau Kasusnya Serangan Jantung Sudah Bikin Seseorang Itu Kolaps Jadi Pasiennya Sudah Jatuh Pingsan Atau Henti Nafas Atau Henti Jantung Maka Yang Bisa Dilakukan Adalah Lakukan Basic Life Support Jadi Membantu Memompah Jantungnya Dengan Sambil Memanggil Ambulans Atau Keluarga Yang 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 Memanggil Pertolongan Tapi Tetap Harus Dipompah Dan Saya Kira Pak Ahmad Dan Rekan-rekan Sekalian Bisa Melihat Di Youtube Atau Google Bagaimana Melakukan Basic Life Support Jadi Pertolongan Hidup Dasar Jadi Prinsipnya Dipompah Jantungnya Jadi Di Tengah Dada 30 Kali Kemudian Berikan Bata Nafas Kalau Memang Nafas Sampai Ada Pertolongan Itu Saya Kira Mbak Dia Baik Baik dok Terima kasih Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ya dok Disini Dari Bapak Budi Chandra Dokter Olahraga Lari Atau Walk Berapa Lama Frekuensinya Untuk Menjegah Penyakit Jantung Pak Budi Olahraga Lari Atau Workout Berapa Lama Ya Dari Sisi Frekuensinya Sebenarnya Begini Umumnya Olahraga Adalah Baik Untuk Kesehatan Kita Dan Kesehatan Jantung Kita Itu Kita Harus Melihat Kemampuan Jantung Kita Sejauh Mana Dia Bisa Melakukan Aktivitas Tentu Ini Faktor Usia Juga Berpengaruh Tetapi Pemeriksaan yang Standar Yang bisa memperkirakan Atau memprediksi Kekuatan kita Itu treadmill Itu cukup Baik Jadi dengan treadmill Misalnya 5 menit Kita bisa Menilai Kemampuan otot Jantungnya 6 match Metabolik Maka Kita Kita Bisa Menimasi Olahraganya Apa Saja Berapa Kali Seminggu Ini Secara Objektif Tetapi Secara Umum Olahraga Apapun Itu Akan Baik Untuk Jantung Kita Kira Itu Baik Terima kasih Cukup Jelas Kemudian Saya Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Dari Sebentar Dari Ibu Risa Umi Setiani Selamat Siang Tersenuh Ijin Pertanya Dok Apakah Obesitas Meningkatkan Risiko Timbulnya Gangguan Irama Jantung Sebagai Salah Satu Komplikasi Kardiopaskular Akibat Infeksi COVID-19 Silahkan Dok Terima kasih Mbak Diyah Dan Ibu Risa Jadi Apakah Obesitas Berhubungan Dengan Gangguan Irama Jantung Saya Kira Ada Studi Yang Menarik Dari Kelompok Medelite Di Australia Yang Dia Mengontrol Sangat Ketat Faktor Risiko Jadi Obesitas Hipertensi Dan Diabetes Dan Mereka Mendapatkan Bahwa Prevalensi Fibrilasi Atriumnya Jauh Lebih Baik Bahkan Di Antara Setting Atau Pasien Yang Sudah Dilakukan Ablasi Jadi Dicoba Dihilangkan Gangguan Aritme Dibandingkan Antara Mereka Yang Mengontrol Obesitas Darah Tinggi Dan Kolesterol Dan Yang Tidak Itu Angka Rekurensinya Angka Kekambuhan Kembalinya Jauh Lebih Tinggi Pada Mereka Yang Tidak Mengontrol Faktor Faktor Tersebut Artinya Apa Artinya Obesitas Darah Tinggi Dan Kolesterol Tetap Harus Dijaga Dan Itu Tetap Bisa Mempengaruhi Kondisi Tidak Hanya Penyakit Jantung Koroner Tetapi Gangguan Iraman Jantung Juga Demikian Terima kasih Dokter Saya Lanjutkan Ke Pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Anto Disini Selamat Siang Dokter Sunu Ibu Ibu Disuruh Operasi Karena Jantung Bocor Bila Tidak Dioperasi Bocornya Bila Tidak Dioperasi Bocornya Semakin Besar Bagaimana Dok Ibu Anto Operasi Katup Jantung Bocor Itu kan Biasanya Pada Katup Jantung Katup Jantung Itu kan Di dalam Jantung Kita Ada Namanya Mitral Kemudian Aorta Trigos Bidantum Jadi Yang Paling Sering Itu Dimitral Dan Kalau Misalnya Darah Tinggi Kita Bisa Memberikan Pengobatan Darah Tinggi Supaya Tensinya Turun Kalau Jantung Bocor Katup Yang Bocor Sejauh Ini Belum Ada Obat Yang Bisa Menghentikan Kebocoran Tersebut Yang Bisa Dilakukan Obat Hanya Mencegah Jangan Sampai Kondisinya Lebih Berat Tetapi Tidak Bisa Menghilangkan Kebocoran Itu Sehingga Mau Nggak Mau Harus Operasi Jadi Bukan Bocornya Semakin Besar Tetapi Jantungnya Semakin Lemah Kalau Tidak Dilakukan Operasi Dan Kalau Jantungnya Sudah Lemah Pada Jantungnya Bocor Dokter Bedah Tidak Berani Juga Melakukan Operasi Sebaiknya Dilakukan Operasi Sebelum Pempa Jantungnya Semakin Menurun Demikian Oke Baik Kepater Ini Kemudian Saya Bacakan Pertanyaan Berikutnya Ini Sangat Telefon Sekali Dengan Judul Webinar Kali Ini Dari Bapak Parlindungan Simbolon Ada Dua Pertanyaan Apakah Makanan Yang Baik Apakah Makanan Yang Baik Dikonsumsi Oleh Pengidap Jantung Di era Covid Ini Yang Kedua Apakah Yang Harus Dilakukan Untuk Penyakit Jantung Di Fase Dimana Kaki Udah Sampai Bengkau Baik Selamat Siang Parlindungan Simbolon Apakah Makanan Yang Baik Dikonsumsi Oleh Pengidap Penyakit Jantung Di Era Covid 19 Tidak Ada Perbedaan Antara Makanan Yang Dianjurkan Pada Era Covid 19 Maupun Pada Era Sebelum Dan Sesudah Insyaallah Nanti Menambah Covid 19 Sekirah Berakhir Karena Penyakit Jantung Sangat Dipengaruhi Oleh Lima Hal Jadi Satu Adalah Kolesterol Kedua Adalah Darah Tinggi Yang ketiga Diabetes Keempat Merokok Dan yang kelima Adalah Family history Family history Kita lupakan Karena itu Sudah menjadi Takdir kita Tetapi kita Bisa melakukan Intervensi Atau melakukan Sesuatu Pada Kolesterol Jadi Artinya Kita Makannya Juga Harus Menjaga Kadar Kolesterolnya Jangan Sampai Terlalu Tinggi Gula Darahnya Batasi Minuman Yang Terlalu Manis Kemudian Darah Tinggi Juga Garam Tentu Harus Dibatasi Terutama Pada Mereka Yang memang Sudah Ada Darah Tinggi Atau Hipertensi Kemudian Pertanyaan Yang kedua Mengenanya Apa Yang harus Dilakukan Untuk Penyakit Jantung Di fase Dimana Kaki Sampai Kakinya Bengkak Umumnya Itu memang Mereka sudah Pasien Lama Dengan Penyakit Jantung Dan Biasanya Dokter Memerasepkan Obat-obat Yang harus Rutin Dikonsumsi Tetapi Obat Sekali Lagi Digunakan Untuk Mencegah Sangat Sampai Diperburukan Lebih Lanjut Tapi Kalau Sudah Dengan Obat Pun Kondisinya Tetap Memburuk Kakinya Tambah Bengkak Seseknya Tambah Berat Maka Harus Diberikan Pengobatan Melalui Infus Jadi Misalnya Diberikan Prosmit Atau Lasek Supaya Cairan Yang Bikin Bengkak Kaki Atau Cairan Bikin Sesek Di Paru Paru Itu Bisa Keluar Sebaiknya Dirawat Di rumah Sakit Untuk Segera Dihilangkan Cairan Yang Menumpuk Itu Tadi Terima kasih Untuk Jamannya Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ini Dari Bapak Hartono Jin Beliau Bertanya Saya mau Tanya Dok Sekarang Katanya Virus Berkembang Lewat Udara Kalau Seperti Itu Apakah Berarti Tidak Ada Ruang Untuk Orang Yang Sehat Dikarenakan Waktu Makan Mandi Tidak Menggunakan Masker Ya Ini Selesai Pak Hartono Ya Betul Bahwa Sebelumnya Kita Kita percaya Bahwa COVID Coronavirus SARS-CoV-2 Itu disebarkan Melalui droplet Jadi Langsung Dari droplet Jadi misalnya Bersin Atau bicara Tanpa masker Bisa mengenai kita Tetapi Memang Studi terakhir ini Menunjukkan Bahwa Airborne Jadi melalui udara Itu bisa Membuat Infeksi Juga Jadi Consider Jadi Istilahnya Bukan Confirm Jadi Belum Pasti Tetapi Kemungkinan Besar Ya Tentu Ini sulit Sekali Sehingga Disarankan Kalau misalnya Kita di kantor Di ruang Berahasi Disarankan Sesekali dibuka Untuk Membuat Airasi Yang lebih Lebih baik Dan tentu Kalau Sekarang Di era Sekarang ini kan Banyak kantor Yang tidak punya Jendela yang bisa dibuka Kan Ya Mau gak Kita harus menggunakan Masker Selama di Kantor Ya Makan Ya Harus Sehingga disarankan Oleh Banyak organisasi Untuk Kalau makan Jangan bareng-bareng Di meja makan Yang dulu kan Sebenarnya Meja makan itu Tempat kita saling Ngobrol Di kantor Ya Tapi sekarang Sebaiknya Jangan Makan bareng Di meja makan Yang bersama Karena itu akan Karena pasti kita akan Membuka masker Ya Kita berdoa Mudah-mudahan Wabah ini Segera Berakhir ya Pak Artono Betul Tapi ada Sinyalemen Sekarang Dipertimbangkan Atau dipertimbangkan Bahwa Bisa melalui Udara Ya Oke Baik Terima kasih Kita lanjut ke Pertanyaan berikutnya Ini dari Bapak Enki Viral 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 Viri Pada pasien COVID Kenapa Komorbid Lebih tinggi Pada KD Vaskular Yang saya Tampilkan Pada data Tadi Sebenarnya Lebih ke Komorbid Yang fatal Jadi Maksud saya Adalah Di antara Pasien COVID Yang Meninggal Itu Apa Penyakit Penyerta Yang Paling Paling Banyak Bukan Berarti Bahwa COVID Atau Corona Virus Langsung Menyerang Jantung Tidak Corona Virus Tetap Menyerang Pertama Saluran Nafas Kita Jadi Tentu Yang pertama Adalah Terjadinya Pneumoni Atau Radang Di paru-paru Kita Melewati Alveolus Di paru-paru Kita Jadi itu Pasti Kejala Pertamanya Seperti Itu Tetapi Kalau Berhenti Di Pneumoni Ya Tentu Disitu Ada Perburukan Juga Kalau Sampai Misalnya Sepsis Atau Inflitrat Atau Seluruh Alveoli Yang menjadi Area Pertukaran Oksigen Itu Tadi Tertutup Oleh Secret Atau Seputum Ya Itu Tentu Akan Membuat Sesek Nafas Dan Meninggal Juga Tetapi Karena Si Virus Corona Ini Dia Masuknya Itu Melalui Resetor Yang Ada Di Pembuluh Darah Yaitu ACE2 Sehingga Pada Gilirannya Pada Tahap Selanjutnya Dari Penyakit Sesudah Menyerang Alveolus Ini Akan Menyerang Pembuluh Darah Dan Tentu Ini Akan Sampai Di Jantung Sehingga Bisa Menyerang Juga Ke Otot Jantungnya Myokarditis Atau Radang Otot Jantung Bisa Terjadi Itu Saya Kira Kemudian Pada Pasien COVID Apakah Hidrokloroquine Dapat Diberikan Sebenarnya Hidroksikloroquine Hidroksikloroquine Kemudian Chloroquine Hidroksikloroquine Hidroksikloroquine Pada EKG Setiap Apakah Apakah Ada Pemanjangan Biasanya Kalau Di Atas 500 Atau Peningkatannya Lebih dari 60 Milih Detik Itu Sudah Menjadi Precose Kira Oke Terima kasih Saya Bacakan Dua Pertanyaan Berikutnya Ini Pertanyaannya Dari Ibu Ranisa Anggiaputri Bagaimana Olahraga Yang Disarankan Pada Pasien Aritmia Dengan Mitral Regurgitasi Trivial Karena Pasien Terkadang Merasa Sangat Lemas Silahkan Saya Gak Tahu Gimana Jadi dia Mitral Saya Gak Tahu Jadi Olahraga Yang Disarankan Pada Pasien Aritmia Dengan Mitral Regurgitasi Trivial Karena Pasien Terkadang Merasa Sangat Lemas Ya Aritmianya Apa ya Disitu Saya Belum Melihat Pertanyaannya Jadi Sebenarnya Gini Saya Mitral Regurgitasi Adalah Kebocoran Seperti tadi Yang Pertanyaan sebelumnya Tetapi Kalau trivial Itu artinya Ya Sangat Sangat Minimal Sangat Sangat Ringan Jadi Biasanya Kalau Ada Kebocoran Yang trivial Atau Ringan Seperti Itu Tidak Akan Ada Efek Yang Signifikan Pada Aktivitas Jantung Dan Fungsi Jantung Nah Aritmianya Apa Ini Yang Saya Tidak Tau Apakah Aritmia Seperti Apa Prinsipnya Si Kalau Mitral Regurgitasi Tidak Ada Masalah Ya Oke Terima kasih Saya Bacakan Berikutnya Oh Ini Sekarang Kita Lagi Ramai-Ramai Tentang Olahraga Mau Tanya Olahraga Apa Yang Cocok Buat Penderita Jantung Apakah Sepeda Renang Jogging Atau Treadmill Terima Kasih Dari Bapak Helmi Oke Olahraga Apapun Baik Untuk Kondisi Tubuh Kita Dan Jantung Kita Tentu Menyesuaikan Dengan Kemampuan Fisik Kita Dan Misalnya Mereka Yang Mempunyai Masalah Di Kapi Tidak Usah Main Sepeda Terlalu Jauh Tapi Kalau Mereka Yang Tidak Ada Masalah Saya Kira Sekarang Memang Cycling Lagi Hot Tidak Tidak Tapi Treadmill Treadmill Yang Diukur Jadi Setiap Tiga Menit Itu Bebannya Ditingkatkan Dan Nanti Akan Menjadi Tiga Menit Lagi Meningkat Lagi Kita Akan Bisa Mempergerakkan Kemampuan Jantung Seseorang Dari Situ Dan Itu Bisa Dilakukan Di Rumah Sakit Untuk Menilai Setelah Itu Kita Bisa Oh Ini Bisa Sampai Seperti Menit Bapak Ibu Bisa Main Bola Atau Bapak Ibu Bisa Berenang Atau Bahkan Hiking Seperti Baik Terima kasih Ini Saya Bacakan Untuk Pertanyaan Terakhir Ini Masih Ada Dari Udiana Pasien COVID-19 Boleh Menjalani Operasi Jantung Saya Kira Tentu Kita Tangani Dulu COVID-19 Dalam Arti Operasinya Nanti Sesudah COVID-nya Ditangani Sampai Negatif Baru Kita Akan Lakukan Tindakan Operasinya Apalagi Kalau Misalnya Keluhan Atau Yang Diderita Akibat Infeksinya Itu Berat Tapi Kalau Mereka Yang Infeksinya Ringan Tentu Juga Tergantung Dari Operasi Seperti Apa Kalau Operasi Yang Besar Tentu Sebaiknya Sampai COVID-nya Negatif Dulu Tapi Kalau Pada Kasus Yang Sito Atau Yang Emergency Kita Tetap Lakukan Jadi Semalam Juga Ada Pasien Yang Datang Dengan Gangguan Total AV Blok Jadi Irama Jantungnya Sangat Lemah Dan Dicurigai Pasien Ini Juga Ada COVID-nya Pada Pasien Seperti Ini Kalau Tidak Ditangani Gangguan Irama Jantungnya Dengan Pemasangan Temporary Pacemaker Maka Dia Drop Dan Kebetulan Pasien Itu Sebelum Sampai Di Rumah Sakit Dia Meninggal Karena Belum Sempat Terangani Jadi Hal-hal Yang situ Emergency Yang harus Dilakukan Tetap Harus Dilakukan Walaupun Dengan COVID- Soal Life Saving Itu Sesuatu Yang Harus Dilakukan Ini Ada Dari Bu Ratna Nur Masari Apa Yang dimaksud Dengan Cardo Megali Bagaimana Sesungguhnya Kondisi Jantungnya Dari Ibu Ratna Nur Masari Apa Yang dimaksud Dengan Cardo Megali Bagaimana Sesungguhnya Kondisi Jantungnya Apalagi Sebelumnya Juga Apalagi Sebelumnya Juga Cukup Lama Menderita Hipertensi Bagaimana Menjaga Kesehatan Untuk Orang Yang Penyakit Seperti Ini Terima kasih Cardo 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 Megali Arti Lateral Lack Adalah Pembesaran Jantung Dan Bisa Dilihat Dari foto Roinsen Lebih dari 50% Dari Rongga Torax Umumnya Harus Yang lainnya Ini ada banyak Pertanyaannya Mbak Iya Sangat banyak Sekali Nanti Kita Jawab Secara Offline Aja Dijawab Pake Teks Boleh Boleh Silahkan Ini Saya Bacakan Satu Lagi Dari Ibu Dwi Rafmawati Hartono Bagaimana Tata Laksana Pada Pasien COVID-19 Dengan Rewight Jantung Yang Mengalami Hiper Koagulasi Silahkan Jadi Pasien Jantung Yang Ada Hiper Koagulasi Jadi Prinsipnya Hiper Koagulasi Itu Sering Beberapa Sejawat Memeriksa Untuk Menilai Kentalan Darah Dan Kita Tahu Bahwa Pada Tahap Berikutnya Dari COVID-19 Itu Bisa Menembuat Koagulopati Jadi Gangguan Kentalan Darah Juga Pada Tubuh Kita Dan Terdiri Pengumpalan Di Banyak Tempat Jadi Prinsipnya Kalau Memang Dia Ada Masalah Hiper Kovulasi Kita Sarankan Untuk Milam Obat Pengencar Darah Supaya Bisa Tertegah Dari Serangan Gantung Oke Baik Terima Kasih Dokter Saya Rasi Untuk Semua Pertanyaan Yang Suatu Dijam Dokter Sunduh Cukup Jelas Dan Untuk pertanyaan yang belum terjawab Nanti mungkin akan dijawab di sesi terakhir ya dok ya Baiklah Nanti akan kita jawab secara Tertulis ya dok ya Tertulis ya Baik Bahaya Bahaya COVID untuk pasien jantung bisa menyebabkan kematian Maka sebaiknya tetap konsumsi obat-obatan jantung yang rutin Dan jangan lupa tetap cek kesehatan dan jangan ditunda ya dok Seperti itu mungkin ya dok ya Ada tambahan mungkin dah ya dokter Sunduh Ya prinsipnya kita menjaga kesehatan kita jangan sampai terkena COVID-19 Dengan satu pakai masker Kemudian jaga jarak dan cuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun Dan pada saat yang sama obat-obat yang sudah sebelumnya diresepkan tetap kita konsumsi Tidak ada obat yang dilarang pada penderita COVID-19 dan dia juga menderita pasang kita Pada saat yang sama Dan tetap jaga faktor risiko Jangan sampai Kemudian karena work from home menjadi lebih obese Darah tingginya lebih tidak terkontrol Gula darah yang lebih tidak terkontrol itu harus dihindari Saya kira itu Baik dok saya ucapkan banyak terima kasih Untuk ilmu yang sudah diberikan untuk webinar kali ini Sangat bermanfaat sekali ya dok ya Mudah-mudahan bermanfaat Selamat siang dokter Sunduh Ya selamat siang mbak Diyah Bapak Ibu dan hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke sebelum acara ini saya tutup Saya ingin menyampaikan beberapa informasi Terkait untuk pemberian masker kepada peserta Yang beruntung itu adalah untuk 50 peserta yang pendaftar pertama ya Bapak Ibu Nanti untuk pengiriman masker akan dikirimkan ke alamat Bapak Ibu yang tertera di register Oke Selanjutnya acara ini akan ditutup Kemudian saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian Yang telah mengeluarkan waktu untuk acara webinar bersama Hertologi Kardiopaskular Center Saya ingin sampaikan jangan lupa untuk follow sosial media kami ada di Instagram dan Facebook dengan ID Hertologi.id Oke selamat siang Terima kasih telah menonton!